Assalamualaikum ketemu lagi di channel Ella Melani Teman-teman kali ini saya akan masak sayur ayam suwir Langsung saja disini sudah saya siapkan bahannya Disini sudah ada paprika, bawang bombay, tomat dan rawit Dan disini juga sudah ada ayam suwir Dan ini ayam suwirnya sebenarnya sisa semalam ya Sisa makan malam Dan karena masih banyak saya akan olah Akan saya jadikan menu makan siang yang enak Langsung saja saya akan potong semua bahan Dan bawang bombaynya saya akan potong besar-besar seperti ini Saya akan potong dadu Terus akan saya pisah-pisah seperti ini teman-teman Supaya nanti gampang ya saat ditumis Dan untuk paprikanya juga saya akan potong dadu Sama ya semuanya saya potong dadu Dan untuk rawitnya saya akan belah dua saja seperti ini Sekarang langsung saja saya akan tumis bawang bombay terlebih dahulu Dan untuk bawang bombaynya saya akan tumis sebentar saja Karena bawang bombay yang putih lebih enak kalau dimasak setengah matang Seperti ini Langsung sekarang kita masukkan semua bahan Langsung saja kita masukkan semua bahannya Lalu masukkan ayam sulit Terukkan masih banyak Jadi sayang kalau dibuang-buang Selagi makanan ini tidak rusak Biarpun makanan sisa Apa salahnya? Kita olah saja Kita jadikan menu makan yang enak Sekarang tambahkan garam dan penyedap rasa Tambahkan ketumbar bubuk Tambahkan ketumbar bubuk Lada hitam Kunyit bubuk Dan Cade merah bubuk Langsung saja kita aduk Supaya tercampur merata Dan akan saya tambahkan juga tomat pasta Dan air secukupnya Kita aduk Supaya tercampur merata Dan sekarang kita tutup sebentar Supaya Hingga sayurnya matang Oke seperti ini Karena ayamnya juga sudah matang Dari tadinya Jadi tidak usah dimasak lama-lama Cukup sebentar saja Seperti ini juga sudah cukup Oke Seperti inilah jadinya Sekarang langsung saja kita sajikan Langsung saja kita sajikan Bersama nasi putih hangat Seperti ini teman-teman Inilah jadinya Sayur ayam suir Masakan saya hari ini teman-teman Langsung saja saya akan cicipin Bagaimana rasanya Enak banget teman-teman Serius ini enak banget Oke selamat mencoba Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton